Halo, Assalamualaikum para bosku, terima kasih ya masih setia bersama channel lingkaran hitam. Kali ini kita akan membahas tentang penglaris dengan menggunakan media pocong. Mendengarnya saja sudah horror, tapi masih saja ada yang mau menggunakan penglaris pocong ini di tengah-tengah masyarakat di jaman sekarang yang sudah semakin canggih. Agar tidak berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke bahasannya. Semoga konten ini bermanfaat dan bisa menginspirasi bagi kita semua. Penglaris pocong adalah pesugihan di bidang usaha supaya dagangan laris. Mungkin bagi beberapa masyarakat sudah tidak asing lagi mengenai pelarisan pocong. Terlebih di Pulau Jawa karena masih ada beberapa masyarakat Jawa yang menggunakan pelarisan pocong di tempat usahanya. Tentunya, seseorang pelaku pelarisan pocong melakukan hal tersebut ada sebuah penyebabnya. Faktor utamanya tentu karena ingin dagangannya laris secara instan. Padahal sebenarnya, tanpa menggunakan penglarisan pocong dengan melakukan amalan-amalan tertentu dapat membuat dagangan laris secara berkah. Dengan menggunakan penglarisan pocong, mampu menjatuhkan lawan sesama pengusaha. Selain itu, dengan menggunakan penglarisan pocong, mampu memfitnah orang lain dengan mudah tanpa disadari oleh banyak orang. Banyak sekali di dalam masyarakat yang belum mengetahui fakta-fakta penting mengenai penglarisan pocong. Berikut ini adalah fakta-fakta penting yang perlu diketahui oleh masyarakat Indonesia mengenai penglarisan pocong yang sering digunakan oleh pelaku usaha. Pertama, penglarisan pocong biasanya menggunakan media kain kafan, pelaku penglarisan agar mencuri kain kafan orang yang telah meninggal dunia di kuburan. Akan tetapi, tidak semua kain kafan orang yang telah meninggal bisa digunakan untuk penglarisan pocong. Kedua, calon pelaku penggunaan penglarisan pocong harus mencari paranormal yang melayani hal tersebut. Akan tetapi, paranormal yang melayani penglarisan pocong sangatlah langka, dikarenakan penglarisan pocong sangat berbahaya bagi pelaku maupun paranormal tersebut. Ketiga, penglarisan pocong maharnya sangat bervariasi hingga puluhan juta, paling murah sekitar 5 juta rupiah. Keempat, penglarisan pocong biasanya digunakan untuk melariskan dagangan dengan cara mudah dan menginginkan hasil yang banyak secara cepat. Kelima, penglarisan pocong sebenarnya tidak hanya digunakan di warung makan saja, tapi mayoritas pengguna penglarisan pocong ini banyak di tempat makan. Penglarisan pocong lazimnya ditemui di berbagai bisnis kuliner. Berikut ini adalah ciri-ciri rumah makan yang menggunakan pesugihan agar laris dan banyak pelanggan dengan cara penglarisan pocong. 1. Terdapat ruangan khusus Ciri pertama dari ruang makan yang digunakan pesugihan pocong bisa dibedakan dari ruangannya, sebab biasanya ada satu ruangan kosong yang tak boleh dimasuki siapapun. Konon, ruangan itu merupakan tempat khusus yang kerap digunakan untuk melakukan ritual atau meletakkan sesajen. Ruangan itu digunakan untuk menggelar ritual pesugihan. 2. Rasa berubah saat dibacakan doa Ciri kedua bisa dibedakan dari rasa makanannya. Makanan yang dibacakan doa biasanya akan terasa lebih nikmat, berbeda dengan menu di rumah makan pesugihan yang rasanya cenderung berubah usai dibacakan doa. 3. Merasa terhipnotis Pelanggan di rumah makan pesugihan pocong akan merasa seperti diguna-guna, bahkan mereka merasa dihipnotis. Pelanggan dari rumah makan yang menggunakan penglaris merasa seperti terhipnotis. Hal itu terjadi karena efek pemikat yang dibuat jin penglaris. 4. Melihat pocong meludahi makanan Ciri keempat, orang yang menggunakan pesugihan pocong di rumah makan adalah biasanya akan terlihat pocong sedang meludahi setiap makanan. Hal ini hanya bisa dilihat jika memiliki kekuatan supernatural yang sangat tinggi. Tetapi jika tidak memiliki kekuatan, maka kita tidak bisa untuk melihatnya. 5. Ada anak kecil yang menangis sejadi-jadinya Kemungkinan anak kecil tersebut bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang normal lainnya. 6. Rasa berbeda ketika makan di tempat atau saat dibawa pulang Saat kita membungkus makanan dan saat kita makan di rumah, rasa makanan tersebut tidak seenak dan senikmat saat makan di rumah makan tersebut. Kemungkinan tempat beli makanan tersebut memakai penglaris pocong. Terima kasih telah menonton!